Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, di antara himpunan berikut ini, mana yang merupakan himpunan bagian dari himpunan R? Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali apa itu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Untuk himpunan A, dikatakan himpunan bagian dari B, jika setiap anggota A termuat di anggota B, disimpulkan sebagai berikut. Pada soal kita punya, himpunan R mempunyai anggota antara lain, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan menentukan, manakah di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari himpunan R? Untuk soal yang A, kita punya himpunannya adalah himpunan P, dengan anggota 1, 3, dan 5. Untuk 1, 3, 5 disini juga merupakan anggota dari himpunan R, yang artinya setiap anggota P termuat di anggota R. Sehingga dapat kita katakan, himpunan P merupakan himpunan bagian dari R. Lalu kita perhatikan untuk soal yang B. Diketahui himpunannya adalah himpunan Ki, dengan anggota 0, 2, dan 4. 0, 2, 4 disini juga merupakan anggota dari himpunan R, yang artinya setiap anggota Ki termuat di anggota R. Sehingga dapat kita katakan, untuk himpunan Ki juga merupakan himpunan bagian dari R. Lalu kita perhatikan untuk soal yang C. Kita punya himpunannya adalah himpunan T, dengan anggota 3, 4, 5, dan 6. Untuk 3, 4, dan 5 merupakan anggota dari himpunan R. Tapi 6 bukan merupakan anggota himpunan R, yang artinya setiap anggota di T tidak termuat di anggota R. Sehingga dapat kita katakan, T bukan merupakan himpunan bagian dari R. Lalu kita perhatikan untuk soal yang D, kita punya himpunannya adalah himpunan M, dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 disini juga merupakan anggota dari himpunan R, yang artinya setiap anggota di M juga termuat di anggota R. Sehingga dapat kita katakan, himpunan M merupakan himpunan bagian dari R. Lalu kita perhatikan untuk soal yang E. Diketahui himpunannya adalah himpunan N, dengan anggotanya adalah X, X kurang dari 6, X anggota bilangan asli. Maka terlebih dahulu kita akan menentukan siapa saja anggota dari himpunan N-nya. Untuk bilangan asli sendiri adalah himpunan bilangan bulat positif bukan 0. Sehingga untuk anggota dari himpunan N disini antara lain, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk 6 tidak kita ikutkan. Kenapa? Karena tanda berdidak samaannya tanpa ada tanda sama dengan. Yang artinya 6 tidak termasuk dalam anggota himpunan N. Lalu kita perhatikan, 1, 2, 3, 4, dan 5 disini juga merupakan anggota himpunan R. Yang artinya, setiap anggota N termuat di anggota himpunan R. Sehingga dapat kita katakan, untuk himpunan N juga merupakan himpunan bagian dari R. Lalu kita perhatikan untuk soal yang F kita punya, himpunannya adalah himpunan O. Dengan anggotanya X, X kurang dari sama dengan 5, dengan X anggota bilangan 5. Bilangan 5 adalah bilangan yang faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga, karena yang diminta adalah I kurang dari sama dengan 5, artinya 5 termasuk dalam anggota himpunan O. Sehingga untuk anggota dari himpunan O disini antara lain, 2, 3, dan 5. Lalu kita perhatikan, 2, 3, dan 5 disini juga merupakan anggota dari himpunan R. Yang artinya, setiap anggota di O termuat di anggota R. Sehingga dapat kita katakan, untuk himpunan O juga merupakan himpunan bagian dari R. Lalu kita perhatikan, untuk soal yang G, kita punya himpunannya adalah himpunan L. Dengan anggotanya X, X kurang dari 4, X anggota bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan 5. Karena yang diminta, X kurang dari 4, yang artinya 4 tidak termasuk ke dalam anggota himpunan L. Sehingga untuk anggota dari himpunan L-nya sendiri tidak ada. Dengan kata lain, himpunan L merupakan himpunan kosong. Lalu kita ketahui, untuk himpunan kosong sendiri merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Sehingga dapat kita katakan, untuk himpunan kosong atau himpunan L disini juga merupakan himpunan bagian dari himpunan R. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, yang merupakan himpunan bagian dari F antara lain himpunan P, himpunan G, himpunan M, himpunan N, himpunan O, dan himpunan L. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.